Cara memasang seher motor Honda Beat FI ESP Eco dengan benar Atau posisi seher pada saat pemasangan motor Honda Beat FI ESP Eco dengan benar Coba perhatikan seher yang sudah mekanik bengkel pasang ini teman-teman ya Kali-kali nanti disini teman-teman yang mungkin masih belajar Teman-teman yang mungkin belum tahu posisi pemasangan seher motor Honda Beat FI ESP Eco dengan benar Teman-teman perhatikan di atas ada cowakan besar dan di bawah ada cowakan kecil Pemasangan atau posisi seher yang benar pemasangannya seperti ini teman-teman ya Cowakan yang besar itu di atas cowakan yang kecil itu di bawah Cowakan yang besar artinya in atau clap in clap masuk cowakan yang kecil artinya clap ek atau clap buang Jangan terbalik-balik dalam melakukan pemasangan dan posisi seher ya teman-teman ya Yang atas terbalik di bawah yang kecil terbalik di atas Oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya Terima kasih telah menonton!